Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amya ila musalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasawbihi wasalim acimain amma ba'du Selamat pagi Sobat Yigi yang dirahmati Allah Kembali lagi bersama saya Tia pada acara Dental Ramadan Pada pagi hari ini kita akan menemani Sobat Yigi sekalian Dalam santap sahur yang akan ditemani oleh narasumber kita Yaitu Dr. Warsiah SPDI MSI Selamat pagi Ibu Selamat pagi Mbak Tia Baik Sobat Yigi sekalian beliau adalah salah satu dosen Dari Fakultas Agama Islam yang ada di Uni Sula Selain itu beliau juga sekretaris pengelola PAI yang ada di Uni Sula Selamat pagi Ibu Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik sehat Mbak Tia Kegiatan di bulan Ramadan ini seperti apa Ibu? Alhamdulillah lancar Oke tanpa berlama-lama lagi Kita akan membahas tentang puasa pemati religiusitas umat muslim Yang akan disampaikan oleh Ustaz Zawarsiyah Monggo Ibu disampaikan bagaimana Ibu? Kalau di bulan Ramadan ini Puasa itu kan bisa dijadikan sarana untuk menambah religiusitas kita Itu cara-caranya seperti apa Ibu? Bisa dijelaskan monggo Ibu Baik terima kasih Mbak Tia atas kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajamain amma ba'du Selamat pagi sahabat Gigi yang dirahmati Allah SWT Yang kami hormati Ibu Dekan FKG Ibu Doktor-Dokter Gigi Yayun Siti Rohmah Spesialis Bedah Mulut Dan Genap Sivitas Akademika di Fakultas Kedokteran Gigi Terima kasih atas kesempatannya Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama Sejenak merenungkan ya Sejenak mengingat kembali nikmat Allah SWT Yang telah Allah berikan kepada kita Sehingga pada bulan Ramadan ini Kita masih diberikan umur panjang Bisa melaksanakan ibadah puasa Dalam keadaan sehat dan tanpa koran suatu apapun Pada kesempatan kali ini Kita akan bersama-sama membahas Bagaimana upaya kita sebagai seorang muslim Untuk senantiasa meningkatkan religiositas kita Di bulan yang penuh dengan berkah ini Makna dari puasa Sahabat Gigi tentu tidak asing lagi Karena kita sudah memasuki beberapa hari Di bulan puasa ini Tentu kalau kita mau menengok kembali Sahabat Gigi Apa itu makna dari puasa Itu kan tidak hanya Sekedar menahan lapar dan dahaga Dari waktu masuknya puasa Yaitu setelah imsat sampai Terbenamnya matahari Lebih dari itu sebenarnya Mbak Tia Kalau kita mau menengok kembali Perintah Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Bahwa Allah menyeru kepada manusia Disitu itu ditekankan kepada manusia yang beriman Jadi ada keywordnya Iman yang beriman Tentu mungkin ini berbeda ya Dengan manusia yang mengaku agama Islam Tapi belum sampai pada derajat iman Maka mungkin juga mohon maaf ya Di luar sana banyak umat Islam Yang belum sampai pada perintah Atau menjalankan puasanya ini Secara betul-betul puasa Tadi di awal saya sampaikan bahwa Memang yang namanya puasa itu Tidak sekedar menahan lapar dan dahaga Memang betul Puasa itu kalau kita tengok dari sisi Keberagamaan itu sebenarnya sangat personal Sangat personal sekali Karena kadar penghayatannya Kadar pemaknaannya Kadar ibadahnya itu Antar individu bisa berbeda Mungkin ada yang menikmati betul bulan puasa ini Tetap semangat bekerja Karena begitu Pahala yang Allah janjikan di bulan puasa ya Berlipat ganda Semangat etos kerjanya semakin meningkat Kemudian semakin Pandai mengendalikan emosi Mengendalikan tutur kata Untuk tidak membicarakan Hal-hal yang bersifat dusta Ataupun menjelekan orang lain Ini tentu berbeda dengan Yang sekedar hanya berpuasa Ya sudah saya tidak makan Tidak minum Tapi melupakan Hakikat maknawinya puasa itu sendiri Berbicara tentang religiositas Ini sebenarnya Kita sebagai manusia Yang memeluk agama Islam Itu kan ada konsekuensinya Tidak hanya Syahadat Tapi bagaimana Kemudian kita Menjalani Sebagai seorang Muslim Itu kompleks Kalau kita lihat Pendapatnya Beberapa penelitian menyebutkan Bahwa Keimanan Kereligiositas itu Tidak hanya dilihat dari Sisi keimanan Tapi juga ritual Baik ritual secara Sosial maupun Vertikal kepada Allah Dan juga Penghayatannya Jadi Jiwa raganya itu Harus benar-benar Tunduk Taat kepada Agama Islam Maka kan La'alakum tatakun Supaya kamu itu Bertakwa Kalau kita tengok Cara Istilah ya Definisi takwa itu kan Kita berupaya Untuk Menjauhkan diri Dari segala larangan Allah Dan berupaya Melaksanakan Perintah Allah Dengan sungguh-sungguh Maka itu juga Harus kita manai Secara luas Karena nanti Implikasi dari Iman itu kan Meningkatkan Ketakuan tadi Yang mana Iman dan Takwa itu Tidak hanya Sekedar Hubungan kita Kepada Allah Atau Hubungan Allah Tapi ada Hubungan Nas Nah Di momen Bulan puasa ini Justru Hubungan Nas itu Sangat terlihat ya Kalau kita Melihat Hikmahnya Dari Bulan puasa Karena Kita bisa Merasakan Laparnya Orang yang Mungkin Tidak berkecukupan Dibanding kita Atau orang yang Tidak punya Kesempatan Untuk bisa makan Tiga kali sehari Atau katakanlah Membeli Sekedar pakaian Dan sebagainya Itu yang Benar-benar Tidak bisa Kita bisa Merasakan Terutama Laparnya Tadi Dan juga Hausnya Pada Bulan Ramadhan ini Kita Berpuasa Bisa Merasakan Betapa Orang Lain Orang yang Tidak beruntung Itu Merasakan Haus dan Lapar Di samping Itu Di akhir puasa Kita juga Diperintahkan Allah Untuk Mengeluarkan Zakat Dan Zakat ini Kan Tidak Hanya Sekedar Mengeluarkan Beras Ataupun Zakat fitrah Yang berupa Uang Tapi Ada Harus Ada Niat Dan Akat Yang Harus Diniatkan Untuk Gekat Itu Ini Menunjukkan Bahwa Islam Itu Sangat Memperhatikan Bahkan Esensinya Itu Ibadah Itu Justru Yang Sifatnya Relasi Horizontal Dengan Sesama Itu Sangat Diperhatikan Bagaimana Manusia Bisa Menebar Kemaslahatan Kepada Yang Lainnya Di Momen Puasa Ini Diingatkan Kembali Dipatik Kembali Untuk Bagaimana Kita Kemudian Mengingat Ataupun Bagaimana Kita Merasakan Orang Orang Lain Yang Tidak Beruntung Seberuntung Kita Ibadah Secara Sosial Atau Ini Nanti Diharapkan Dapat Membentuk Kesalahan Sosial Kita Jadi Tidak Hanya Kesalahan Secara Individu Seperti Ibadah Sholat Kemudian Membaca Al-Quran Dikir Dan Sebagainya Tapi Bagaimana Kita Memaknai Ibadah Itu Dengan Berbagi Dengan Menahan Emosi Dengan Tidak Menyakiti Orang Lain Dengan Merasakan Empati Pada Orang Lain Ibadah Sosial Inilah Yang Kemudian Menjadi Salah Satu Indikator Religiositas Tadi Keimanan Dan Ketakuan Itu Tidak Hanya Dilihat Dari Atau Tidak Hanya Dilihat Dari Ketakuan Kepada Allah Semata Tapi Bagaimana Implementasinya Dalam Kehidupan Hari Hari Supaya Apa Kita Dapat Betul Merasakan Puasa Yang Berkualitas Puasa Yang Sebagaimana Diperintahkan Allah Yaitu Untuk Menjadikan Manusia Yang Bertakwa Tadi Tidak Hanya Sekedar Menahan Lapar Dan Dahaga Supaya Tidak Rugi Sahabat Gigi Yang Dirahmati Allah Tentu Kita Tidak Ingin Menjadi Umat Islam Yang Rugi Dalam Berpuasa Kita Mengharapkan Bahwa Puasa Kita Ini Tidak Hanya Sekedar Menahan Lapar Dan Dahaga Tapi Bagaimana Kemudian Kita Dapat Berpuasa Ini Benar Benar Mendatangkan Ridho Dari Allah Subhanallah Maka Kita Mengisi Bulan Puasa Ini Tidak Hanya Sekedar Menjalankan Ibadah Ritual Kepada Allah Ya Tentu Pasti Itu Kita Tingkatkan Tapi Bagaimana Kita Menjalankan Ibadah Sosial Kepada Yang Lain Supaya Apa Supaya Puasa Kita Tidak Rugi Hanya Menahan Lapar Dan Dahaga Tentu Kita Juga Berupaya Untuk Senantiasa Meningkatkan Ritual Sosial Kita Yaitu Dengan Cara Berinfak Sedekah Dengan Cara Menahan Emosi Dengan Cara Kita Berbagi Allah Sendiri Allah Sendiri Berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 1-5 Alif Al-Flamim Dalikal Kitab Bular Rai Bafih Budal Lirmurtaqin Al-Ladzi Nayuk Minu Nabil Huibi Wayuki Munas Sholah Guamim Maruzak Nahum Yufikun Bahwa Disitu Diperintahkan Manusia itu Untuk Mendirikan Sholat Kemudian Diiringi Apa Untuk Menginfatkan Sebagian Rezekinya Di jalan Allah Ini Sebenarnya Menunjukkan Bahwa Manusia Itu Antara Ibadah Vertikal Dan Ibadah Horizontal Itu Harus Seimbang Harus Sama-sama Balance Maka Kalau Kita Misalnya Ada seorang Muslim Yang Jamah Terus Kemajit Kemudian Ibadah Ibadahnya Bagus Tapi Kemudian Kepedulian Sosialnya Ada Tetangganya Yang Kelaparan Atau Mungkin Ada Tetangganya Yang Kekurangan Sampai Tidak Tahu Itu Juga Menjadi Sebuah Pertanyaan Karena Allah Sendiri Memerintahkan Di Sebagian Harta Kita Itu Ada Hak Orang Lain Yang Harus Kita Sedekahkan Atau Kita Infakan Maka Dalam Al-Baqarah Ini Jelas Manusia Tidak Hanya Dituntut Untuk Melakukan Ibadah Secara Vertikal Seperti Sholat Dan Sebagainya Tapi Juga Ibadah Horizontal Seperti Menyedekahkan Sebagian Harta Maka Puasa Ini Menjadi Pengingat Betapa Orang Kaya Pun Tidak Akan Bisa Membeli Ibadah Puasa Karena Itu Ibadah Yang Harus Dilaksanakan Oleh Semua Muslim Yang Beriman Tadi Kalau Mengingatkan Disitu Untuk Yang Beriman Sekaya Apapun Pangkat Apapun Tidak Akan Bisa Memberikan Ruksah Untuk Ibadah Puasa Kecuali Orang-orang Yang Diberikan Ruksah Oleh Allah Seperti Orang Yang Sakit Kemudian Musafir Wanita Yang Sedang Haitan Nifas Wanita Menyusui Dan Hamil Artinya Bahwa Memang Momen Puasa Ini Adalah Momen Yang Tepat Apalagi Puasa Ini Setiap Tahun Satu Bulan Namanya Tidak Hanya Satu Minggu Atau Sehari Dua Hari Puasa 30 Kurang Lebih 30 Hari Penuh Kita Diperintahkan Allah Untuk Menahan Lapar Dan Rahaga Menahan Lisan Kita Untuk Tidak Berbicara Yang Dusta Tadi Ini Juga Merupakan Momen Yang Tepat Untuk Meningkatkan Mempertebal Iman Dan Bakwa Nah Terus Gini Bu Kalau Misal Di Awal Ramadan Itu Kan Biasanya Iman Kita Lagi Menggebu Kayak Misal Kita Lagi Lajin Ibede Lajin Salat Tarawih Nanti Di Pertengar Ramadan Itu Atau Di Akhir Ramadan Biasanya Keimanan Itu Mulai Menurun Nah Sebagai Umat Muslim Itu Gimana Caranya Untuk Menstabilkan Keimanan Kita Untuk Fenomena Ini Memang Tidak Asing Di Tempat Kita Bahwa Biasanya Kalau Kuasa Sudah Masuki Minggu Kedua Ketiga Apalagi Sudah Minggu Keempat Minggu Akhir Itu Jemaahnya Semakin Maju Mungkin Kalau Sebenarnya Fenomena Ini Itu Bisa Bermakna Dua Mbak Mungkin Karena Sebagian Sudah Mudik Ya Di Kampung Kampung Penuh Kemudian Di Kota Mulai Sepi Tapi Juga Bisa Bermakna Bahwa Bagaimana Pentingnya Menjaga Istiqomah Di Dalam Beribadah Jadi Istiqomah Itu Ternyata Lebih Penting Dibandingkan Sekali Dua Kali Tapi Langsung Banyak Karena Istiqomah Ini Juga Bagian Dari Ibadah Perhatian Keprihatian Untuk Menahan Diri Nah Tadi Kalau Kita Memaknai Puasa Itu Tidak Hanya Menahan Lapar Dan Dahaga Tapi Juga Ada Menahan Untuk Hawa Nafsu Kita Termasuk Apalagi Di Bulan Puasa Ini Diskon Misalnya Seperti Berlaku Konsumerisme Beli Beli Makanan Konsumtif Beli Makanan Yang Berlebih Menjelang Buka Kemudian Diskon Di Mal Untuk Menjelang Leberan Nah Ini Juga Harus Ditahan Maka Puasa Itu Menahan Tidak Menahan Itu Bagaimana Kemudian Kita Menahan Diri Supaya Keimanan Kita Tetap Stabil Bahkan Kalau Bisa Meningkat Sampai Pada Kita Benar-benar Merguh Nikmatnya Berpuasa Maka Puasa Itu Tidak Hanya Menahan Lapar Dan Dahaka Tapi Juga Nafsu Tadi Memang Harus Ditahan Pengendalian Diri Seseorang Itu Ujianya Tidak Hanya Makan Dan Minum Bagaimana Kalau Menahan Diri Dari Makan Dan Minum Mungkin Kita Kuat Tapi Kemudian Bagaimana Ketika Kita Diuji Untuk Tidak Belanja Atau Tidak Untuk Tetap Istiqomah Menahan Diri Untuk Tidak Malas Tetap Jamaah Dan Sebagainya Lai Itu Pengendalian Diri Itu Kan Tumbuhnya Dari Dalam Diri Bagaimana Kita Menghidupkan Atau Menyadarkan Diri Untuk Senantiasa Istiqomah Menyadari Betul Bahwa Sejatinya Hidup Itu Pengabdian Kita Kepada Allah Sehingga Ketika Ada Godaan Yang Misalnya Hal-hal Yang Sifatnya Seperti Merusak Konsentrasi Atau Ibadah Kita Itu Kita Abaikan Karena Memang Fokus Kita Untuk Beribadah Kepada Allah Yaitu Pengendalian Diri Tentu Ada Pada Diri Kita Masing-masing Bagaimana Kita Bersikap Bagaimana Kita Menahan Diri Untuk Tidak Terjerumus Kedalam Hidonisme Dan Budaya Konsumtif Tadi Tentu Tidak Hanya Menahan Diri Bagaimana Kesadaran Kita Juga Bahwa Hakikatnya Puasa Ini Kembali Lagi Mengingatkan Untuk Senantiasa Meningkatkan Empati Kita Kalau Empatinya Hanya Di awal Puasa Kita Sedekah Infaknya Kemudian Berbagi Bukanya Di awal Puasa Kemudian Di akhir Akhir Justru Malah Yang Akhir Akhir Ini Menjadi Puncak Puncaknya Ibadah Romadon Menjadi Malam-malam Penuh Makna Orang-orang Mencari Laylatul Kodar Mencari Beriktikaf Di masjid Kalau kita Malah Terkoda Ya Ini Kita Tanyakan Pada diri Kita Sendiri Karena Ketenangan Kemudian Kenikmatan Ibadah Itu yang Merasakan Itu Dan Yang Menikmati Itu Diri Kita Jadi Kita Tanyakan Apakah Benar Perilaku Yang Demikian Tentu Di bulan Ramadan Yang penuh Dengan berkah Ini Kita Juga Juga Seringkali Berlomba Untuk Menemukan Malam Laylatul Kodar Yang Wana Memang Seringkali Disebutkan Malam Laylatul Kodar Terdapat Di Malam-malam Yang Ganjil Sebenarnya Kita Sebagai Umat Muslim Di dalam Menjalankan Ataupun Dalam Meningkatkan Dalam Mengisi Dalam Mengisi Bulan Ramadan Ini Kita Mencari Rahmat Dan Rindu Allah Itu Sejak Awal Ramadan Sampai Akhir Ramadan Jadi Tidak Lengah Di Hari Yang Genap Saja Tapi Kemudian Kita Kencang Ibadahnya Di Malam Yang Ganjil Tapi Bagaimana Karena Kita Tidak Tahu Rahmat Dan Rindu Allah Itu Turunnya Ketika Apakah Hanya Diganjil Atau Dikenap Jadi Kita Karena Istiqomah Dari Awal Sampai Akhir Itulah Yang Akan Menuai Yang Akan Merasakan Nikmatnya Indahnya Laylatul Qadar Tadi Karena Merasa Setiap Hari Berkomunikasi Dengan Allah Setiap Hari Merasa Selalu Dekat Kepada Allah Karena Iksannya Sudah Tumbuh Sejak Awal Ramadan Sampai Akhir Ramadan Nah Tentu Meningkatnya Iman Dan Takwa Ini Tidak Hanya Sebaiknya Tidak Hanya Di Bulan Suci Ramadan Tapi Bagaimana Kemudian Kita Selalu Mengingat Menjadikan Bekal Bulan Ramadan Ini Untuk Bulan Bulan Selanjutnya Setelah Bulan Ramadan Sehingga Kita Sebagai Umat Islam Itu Sesuai Dengan Harapan Dan Sesuai Dengan Dita Allah Menjadi Manusia Yang Insan Kamil Sebagaimana Yang Digahungkan Unisula Membangun Generasi Khoiru Umah Kita Benar-benar Menjadi Generasi Khoiru Umah Khoiru